Gerakan Antikorupsi Gerak Aceh memberikan penghargaan kepada pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irianza. Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian atas kinerja Nova sepanjang tahun 2018. Salah satunya adalah pengeluaran Surat Keputusan atau SK pengakhiran terhadap 98 izin usaha pertambangan atau IUP di Provinsi Aceh. Selain kepada Nova Irianza, penghargaan serupa juga diberikan kepada Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ISDM Aceh, Mahdinur, Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, BPBA T. Ahmad Dadek. Penghargaan ini diberikan mengingat kami sudah cukup lama yakni 2014 mendorong pemerintah Aceh untuk mencabut atau juga mengakhiri IUP berbasalah atau mengakhiri IUP bermasalah di Aceh. Dan baru tahun 2018 ini diakhiri, kata Aks Kalani dalam taksyo gerak Aceh yang bertajuk Aceh Hebat, APBA 2019, arah pembangunan mau kemana. Di Hotel Kriat Murayabanda Aceh Selasa 29 Januari 2019. Aks Kalani menyebutkan Nova dianggap telah menunjukkan komitmen perbaikan tata kelola pertambangan di Aceh. Dengan dikeluarkannya SK pengakhiran 98 IUP tersebut, kata dia, akan berdampak positif terhadap keselamatan hutan dan juga lahan.